Lalu bagaimana terhadap ya harusnya memang benda harga itu adalah PMS dari TEU Tapi PMS beberapa tahun ini tidak ada pengangkatan apa lagi untuk TEU Guru pun kita punya banyak kekurangan kita butuh 7.000 Guru kan Gubernur malah ingin 8.000, tapi secara daftar kita hanya bisa menangkap 10.000 Kita lakukan, tapi yang bisa ditangkap cuma B3-6 bulan Dan kami sudah berupaya nih bagaimana kita tahu Bapak Ibu Sekolah yang jumlah siswanya sampai 600 bahkan hanya 5 PMS Iyalah 100 orang, iyalah makseng, maksengnya tempat gitu Iyalah maksengnya, iyalah benda harganya, gitu kan Nah ini pula masalahnya Bapak Ibu Ini bukan berdiri di dunia serga Di mana-mana kondisinya saat itu prosesnya seperti itu Dan hadis menyampaikan bahkan saya seberhari bisa menandatangani surat PMS itu Kadang sehari ada sampai 15, dihitunglah, sehari 15 kali 365 Berapa PMS sampai CEO gitu kan Tapi begitu kondisinya saat ini Bapak Ibu Kalau nggak mau memang burulah yang menjadi Berdara dan itu memang ketentuannya bukan terhadap POSDA saja Semua anggaran yang anggaran-anggaran itu wajib dikelola oleh PMS Itu dia Lalu, apa perhatian kepala sekolah terhadap guru yang menjadi juga benda harganya Akan menandatangani Bapak Ibu Jangan ganggu beliau untuk tentu kegiatan yang lain Bagus tuh satu Yang kedua, ketua KTS, dikati dari ketua tim POSDA Beri perhatian kepada benda harganya Bapak Ibu Karena ada perjalanan dinas Disitulah bapak 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 beri perhatian kepada benda harganya Itu solusinya Cuma itu solusinya Honor tidak boleh Tidak ada 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 Tidak ada